Intro Kita lanjut bahas di Singji Epsul chapter 46 Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Kita langsung menuju ke kota Kekaisaran Chang'an Di sana salah seorang prajurit datang untuk melapor Karena pada saat ini 30 ribu prajurit elit telah dikerahkan untuk menjaga istana kerajaan Mereka datang dari berbagai penjuru luar kota untuk memperkuas menjaga di istana kerajaan ini Sehingga tidak dapat ditembus oleh orang luar Dan saat ini sejumlah besar monster telah datang ke kota Chang'an Tapi tidak satu pun dari mereka menuju ke istana kerajaan Dan para prajurit juga tidak ada yang terlibat di dalam pertempuran Raja Tang Taesong pun lega mendengar laporan itu Pada saat yang sama, para penjabat kerajaan saling berbisik Bahwa banyak monster berdatangan membuat suasana menjadi mengerikan Dan kabarnya monster itu bertarung besar-besaran dengan era kebangkitan Dan tidak peduli di mana tempat mereka melakukan pertarungan Guru Daun Ajaib pun mulai bicara Bahwa tampaknya tujuan kedatangan dari para monster ini Hanyalah untuk melawan kelompok era kebangkitan Guru Daun Ajaib kemudian bertanya Bagaimana kondisi pertempuran mereka saat ini Dan prajurit itu pun mengatakan Bahwa pertarungan mereka seimbang Dan menurut laporan dari mata-mata yang berada di area pertempuran Para monster dan kelompok era kebangkitan ini bertempur Di jalanan, kuil, dan juga atap rumah Dan orang-orang yang berlindung di dalam rumah Mereka semua selamat Tidak ada korban satu pun akibat pertempuran itu Dan hal ini bisa dianggap sebagai keajaiban yang besar Raja Tang Taesong kemudian bertanya pada Guru Daun Ajaib Bahwa kabarnya kerusuhan ini disebabkan oleh Biksu Tang Sanjang Apakah itu adalah sesuatu yang benar Dan apakah Guru Daun Ajaib tahu tentang hal itu Guru Daun Ajaib pun menjawabnya Bahwa itu adalah benar Dan para monster memang datang ke kota Chang'an Dipanggil oleh Tang Sanjang Raja Tang Taesong kembali bertanya Kenapa dia melakukan hal ini Yang membuat semua rakyat kota Chang'an menjadi sangat ketakutan Guru Daun Ajaib pun menjawabnya Bahwa hal ini dilakukan oleh Tang Sanjang Untuk menghentikan kelompok era kebangkitan Yang sedang melakukan sebuah ritual khusus Raja Tang Taesong pun kembali mengatakan Bahwa kelompok era kebangkitan itu hanya meminta para rakyat Untuk menjalankan hukum agung Tapi kenapa reaksi Tang Sanjang sangat berlebihan Sehingga menimbulkan kekacauan Dan mungkin saja Tidak hanya ini bisa menghancurkan kota Chang'an Guru Daun Ajaib pun mengatakan Apakah hal itu hanya tentang hukum agung Apakah mereka yakin bisa menjalankan hukum agung itu dengan sempurna Tanpa sebuah kegagalan Perkataan itu sontak membuat Raja Tang Taesong Dan para pejabat kerajaan terdiam Guru Daun Ajaib pun melanjutkan kata-katanya Bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini Dengan adanya hukum agung Serta pengawasan dari mata kebangkitan Itu sama saja dengan pemaksaan terhadap seluruh aturan yang tercantum dalam hukum agung Dan pada dasarnya hal itu akan merampas hak asasi setiap orang Untuk waktu sekarang Memang terlihat sedikit manfaat yang baik Namun kita tidak akan pernah tahu Apa yang akan terjadi setelahnya Dan mungkin hal itu tidak akan bisa diprediksi Tapi kakakku Tang Sanjang Pasti telah melihat hasil selanjutnya Maka dari itu Dia bersedia untuk meminta bala bantuan dari para monster Demi menggagalkan rencana dari kelompok era kebangkitan itu Raja Tang Taishong pun terdiam Mendengar penjelasan dari adik seperguruan Biksu Tong ini Di lokasi pertempuran saat ini Akajiri menggunakan jurus lengan panjang memutarnya Untuk melawan kelompok era kebangkitan Dalam sekejap saja Lengan Akajiri menjadi sangat panjang Dan meliuk-liuk menghantam pasukan era kebangkitan Dan membuat mereka terjatuh Kelompok era kebangkitan yang tidak bisa mengalahkan Akajiri pun saat ini mengatakan Bahwa Raja Agung telah berjanji Mereka semua akan mendapatkan kemuliaan di dalam hidup Akajiri pun tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan Kelompok yang telah jatuh saat ini kembali bangkit dan berkata Bahwa Raja Agung telah tiba Dan mereka merasakan kekuatan hebat dari Sang Raja Kelompok era kebangkitan ini juga mengatakan bahwa vitalitas mereka tidak terbatas Dan tidak ada satupun dunia yang bisa menggoyahkan mereka Ini merupakan sesuatu yang luar biasa Para kelompok era kebangkitan ini benar-benar merasakan kekuatan yang tidak terbatas saat ini Akajiri pun tersenyum dan mengatakan bahwa orang-orang gila ini terlihat cukup rumit Akajiri kemudian bertanya Apakah mereka akan selalu bisa bangkit jika dibunuh berkali-kali Gibbon yang sedang bertarung pun melirik ke arah Akajiri dan mengatakan Bahwa orang-orang dari era kebangkitan itu memiliki kelebihan yang tidak bisa dinalar dengan logika Jika Akajiri tidak mengetahui hal itu Maka dia akan kalah dan dirugikan dalam pertempuran ini Sebuah tongkat emas kali ini memukul keras kelompok era kebangkitan Yang ternyata itu adalah Xiao Liu yang memiliki tongkat emas yang sama persis dengan milik Sun Wukong Dan kini Xiao Liu sedang mengamuk Dia merasakan aura yang sangat kuat telah tiba Hal ini membuat kelompok era kebangkitan menjadi memiliki kepercayaan diri yang tinggi Dan aura kuat ini benar-benar bisa membangkitkan semangat kelompok era kebangkitan Xiao Liu merasakan bahwa kehadiran aura kuat ini Berasal dari dalam dinding pelindung yang diciptakan oleh bayi yang sedang menangis itu Sun Wukong pada saat ini terlihat sangat emosi Dia kemudian menggunakan jurus seribu bayangan kera dan mulai menyerbu Sejumlah besar bayangan Sun Wukong pun menuju ke arah pemburu darah Secara serentak, Sun Wukong melakukan pukulan ribuan tongkat emas Namun hal itu tidak membuat pemburu darah takut sedikit pun Dia dengan cepat mengayunkan pedang perak miliknya dan bisa menangis semua pukulan tongkat emas milik Sun Wukong Pemburu darah kemudian melirik dan mengatakan bahwa serangan ini percuma saja Karena di dasar jurang alam baka dia sudah sering menghakimi seseorang yang berdosa Dan setiap orang yang berdosa tidak akan pernah lolos dari penglihatannya Karena pemburu darah bisa melihat dan merasakan dengan jelas walau hanya sekilas Pemburu darah kemudian mengaktifkan kemampuan seribu bayangan pedang penghakiman Dia mengayunkan pedangnya dengan santai dan mata yang tertutup Pemburu darah pun berkata bahwa semua ilusi yang diciptakan oleh Sun Wukong akan menghilang Karena pedang penghakiman kebenaran tidak akan pernah meleset Dalam sekejap saja ribuan bayangan Sun Wukong terkena tebasan pedang Dan mereka pun lenyap menjadi kepulan asap dan meledak di hadapan pemburu darah Namun sesuatu yang lain kali ini mengejutkan pemburu darah Karena tiba-tiba saja sebuah sosok yang tidak asing keluar dari dalam asap dan melesat dengan sangat cepat Ya itu adalah Sun Wukong Dia pun akan menyerang pemburu darah sambil berteriak Bahwa penghakiman dari pemburu darah ini sangat mudah diterobos oleh Sun Wukong Yang kali ini Sun Wukong akan membalas dengan serangan sundulan kepala kera Dengan cepat dan keras kepala Sun Wukong pun menghantam kepala pemburu darah Hal ini membuat hakim pemburu darah terpental jauh sampai menabrak bangunan rumah hingga hancur Sun Wukong pun memegangi kepalanya karena benturan itu sangat menyakitkan Tapi pada akhirnya Sun Wukong berhasil menyingkirkan hakim pemburu darah Mata Sun Wukong pun kali ini menajam karena dia harus bergegas untuk menolong Bailang Dikarenakan waktunya sudah hampir habis Dengan cepat Sun Wukong merubah dirinya menjadi kera raksasa Dia pun mengaum dengan sangat keras dan kemudian menginjak dinding pelindung Namun injakan itu tetap tidak bisa menghancurkan dinding pelindung itu Sun Wukong pun bingung bagaimana caranya menghancurkan dinding pelindung Karena ini benar-benar keras Bahkan para monster di bawah yang menyerang secara serentak juga tidak bisa membuat dinding itu hancur sedikit pun Sun Wukong yang bingung pun tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir Dia kemudian mengayunkan pukulan kera raksasa Dan benar saja pukulan keras itu bisa menghancurkan dinding pelindung Sun Wukong pun terus mengayunkan tangannya Dan sedikit demi sedikit dinding pelindung mulai pecah Yang pada akhirnya kini mulai memiliki retakan yang besar Sun Wukong pun merasa bahwa usahanya kali ini akan berhasil Dia pun kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi Dan ini akan menjadi pukulan penghancur yang terakhir Dan... BOOM! Pukulan itu pun sangat keras dilakukan oleh Sun Wukong Hal itu membuat dinding pelindung meledak di bagian atasnya Semua monster dan para kelompok kera kebangkitan yang bertempur di bawah pun menoleh Pada dinding pelindung yang berketar dan menimbulkan suara ledakan yang keras Bahkan rubah ekor sembilan Putri Tenggorak Putih Baishi Adik Niusome Akajiri dan Gibon Raja Tiyu dan Tiwa Ratu Xiaobai dan Duyung Hiu Perak Serta Xiaoliu Semuanya menoleh karena ledakan dinding pelindung yang dihantam oleh Sun Wukong Mereka tidak menyangka Bahwa Sun Wukong benar-benar berhasil menghancurkan dinding pelindung itu Pemburu darah pun kembali bangkit dan segera melihat apa yang telah dilakukan oleh Sun Wukong Bahkan Buddha Alis Kuning yang sedang bertarung dengan Sun Baji pun merasa Bahwa Sun Wukong masih saja tetap memiliki kekuatan sekuat dulu Baji, Wuching, Pertapa Penjaga Besi dan Big Sutang sancang menoleh ke arah Sun Wukong Pertapa Penjaga Besi pun berkata Dia sudah datang Dan Big Sutang sendiri merasa Bailang akan bisa diselamatkan Namun semuanya di luar dugaan Karena saat ini tubuh Bailang sudah bangun dari tidurnya Bahkan rambutnya pun sudah berubah menjadi berwarna kuning Raja Pusan Karmapa segera membawakan jubah berwarna hitam Dan Nyonya tanpa wajah bertanya Bisakah Anda beradaptasi dengan tubuh itu? Karena tubuh itu benar-benar asing buat Anda Tubuh itu berasal dari monster Dan malah dipakai oleh seorang raja besar seperti Anda Raja Pusan pun kemudian memberikan selamat Atas kelahiran kembali sang raja agung Dan raja agung pun berkata Bahwa tubuh ini sangat bagus Aku suka dengan tubuh ini Vitalitasnya sangat kuat Dan ini adalah tubuh yang aku dambakan Dan inilah sang raja agung yang telah kembali dari alam baka Dan menempati tubuh Bailang Sedikit informasi buat sobatku semua Raja agung ini adalah orang yang hidup di era kejayaan kakek naga gulong Dan juga tiga dewa kuno Bahkan kekuatannya setara dengan kakek naga Dan juga tiga dewa kuno itu sendiri Dikarenakan dia sudah terlalu lama terkurung di dasar jurang alam baka Maka para generasi saat ini tidak ada yang mengenal dirinya Kematian raja agung sendiri belum diketahui apa penyebabnya Namun selama berada di dasar jurang alam baka Dia selalu berusaha untuk kembali ke dunia Yang pada akhirnya Sekarang dia bisa mewujudkan keinginannya itu Sun Wukong yang telah berhasil memecahkan dinding pelindung pun saat ini Menampakkan kakinya di depan raja agung Dia kemudian berlari dan mendekati sang raja Kemudian Sun Wukong mengaum dengan keras di depan wajah raja agung Auman dari Sun Wukong itu tidak sedikit pun membuat raja agung takut Dan dia juga tidak bergeser dari tempatnya Raja agung kemudian berkata Sun Wukong kamu adalah orang yang telah menghubungi Jiukwani Dan kita pernah berbicara sebelumnya Sun Wukong pun kaget Karena orang yang ada di depannya ini Adalah orang yang telah berbicara dengan dirinya Melalui handphone Nokia milik Jiukwani sebelumnya Namun Sun Wukong juga bingung kenapa orang ini terlihat seperti Bailang Dan saat ini Wukong tidak bisa merasakan keberadaan Bailang Dia pun kemudian bertanya Bagaimana keadaan Bailang dan dimana dirinya saat ini Raja agung pun menjawabnya bahwa Bailang telah pergi Hal ini membuat Sun Wukong benar-benar kaget Raja agung kembali mengatakan Bahwa saat dirinya menuju dunia manusia dan menempati tubuh ini Saat itu juga tubuh ini sudah dalam keadaan kosong tanpa jiwa Dan kesadaran Bailang yang dicari oleh Sun Wukong saat ini telah hancur Dengan kata lain Bailang telah mati Raja agung tidak keberatan mempertemukan Sun Wukong dengan Bailang Namun sekarang Bailang benar-benar sudah lenyap dari dunia Dia sudah pergi entah kemana dan tidak bisa ditemui lagi Sun Wukong pun menjadi marah dengan Raja Agung Dengan cepat Sun Wukong kali ini melancarkan tinjunya ke arah Sang Raja Namun sesuatu menghentikan pukulan Sun Wukong sebelum pukulan itu mendarat di tubuh Raja Agung Sun Wukong pun bingung dengan apa yang telah terjadi Karena saat ini sebuah jaring merah telah menahan pukulannya Raja Agung kemudian mengatakan Aku suka dengan sesuatu yang berakal Yang berjalan sesuai dengan hukum dan peradaban Tapi aku tidak suka dengan para monster Mereka selalu menggunakan kekerasan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah Sun Wukong pun saat ini berusaha keras untuk melepaskan jaring dari tangannya Namun hal itu tetap saja tidak bisa Dan Raja Agung menekan tangan Sun Wukong dengan pikirannya sambil berkata Bahwa dia paling tidak suka dengan namanya kekerasan Dalam sekejap Sun Wukong pun terlempar Dia kemudian bersalto di udara dan berubah kembali ke bentuk manusianya Sun Wukong pun terlempar cukup jauh Dia kemudian memandangi Raja Agung sambil berkata di dalam hati Bahwa orang itu sangat aneh Bahkan pukulan kera raksasa tidak bisa menjangkau dirinya Dan bahkan malah Sun Wukong sendiri yang terluka Raja Agung kemudian melangkah maju Wajahnya tampak menunjukkan sebuah emosi yang menakutkan Dia kemudian mengatakan Dunia ini masih sama saja Seperti saat diriku pergi Semua kekacauan kali ini terulang Mereka saling membunuh satu sama lain Dan itu sangat menakutkan Semua orang pun kali ini menoleh pada Raja Agung Dan sang Raja pun mengatakan Itulah sebabnya Aku harus kembali ke dunia ini Untuk menghentikan semua kekacauan Dan yang kuinginkan Adalah membereskan kekerasan secara mutlak Raja Agung kemudian mengangkat jarinya Dan dia mengeluarkan sebuah bola berwarna hitam pekat Dengan petir merah yang menyambar kemana-mana Dan kali ini Kekuatan itu akan dipakai oleh Raja Agung Untuk melenyapkan semua monster yang ada di hadapannya Dan mereka semua Akan mati kehabisan darah Tidak lama kemudian Sebuah cahaya hitam pun muncul dari dalam tanah Sun Wukong pun bingung Dengan apa yang telah terjadi Karena pada saat ini Tubuhnya tidak dapat bergerak Dia juga merasakan ada sesuatu Yang menusuk-nusuk tubuhnya Namun Sun Wukong tidak bisa melihatnya Karena yang dia rasakan sekarang Hanyalah berada di dalam ruangan yang gelap gulita Aura yang menakutkan terus saja Menusuk semua tubuh Sun Wukong Yang tiba-tiba saja Seluruh tubuh Sun Wukong kali ini mengeluarkan darah Sun Wukong pun berlutut Dan tidak mampu berdiri Karena kekuatan ini benar-benar tidak mampu dia atasi Darah pun terus keluar dari tubuh Sun Wukong Dia tidak mampu melihat serangan itu Karena wujud dari serangan itu sendiri terlalu cepat dan tersembunyi Darah terus keluar dan mengalir dari mata, hidung, dan mulut Sun Wukong Di istana kerajaan Raja Tang Taishong dan para pejabat keluar untuk melihat apa yang telah terjadi Karena ini adalah kejadian yang luar biasa Guru Daun Ajai pun merasakan bahwa kekuatan besar ini muncul Dari seseorang yang dipanggil dengan julukan Raja Agung Dan dia benar-benar muncul Bahkan Raja Tang Taishong tidak menyangka Kekuatan Raja Agung akan sebesar ini Karena pada saat ini Banyak kekuatan hitam muncul dari dalam tanah Dan menjulang tinggi ke udara Kekuatan itu muncul di setiap sudut kota Chang'an Dan inilah kekuatan yang menggantikan para dewa Raja Agung saat ini adalah dewa yang baru dan berkuasa Maka dari itu Kerajaan dinasti Tang ini Tidak bisa untuk tidak mematuhi perintah dari Raja Agung Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong dan para monster yang lain akan mati oleh serangan dari Raja Agung? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Kita lanjut bahas di Singji Epsul chapter 47 Gak usah cacit-cacit banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Cerita di awali pada saat Biksu Tong nangan mengantarkan Xiaoyu ke surga barat Pada saat di tengah hutan Xiaoyu bertanya apakah Biksu Tong ingat Dengan perkataan Xiaoyu tentang bagaimana cara Biksu Tong akan mati Biksu Tong yang sedang bersantai pun mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan pembicaraan itu Tapi Xiaoyu tetap mengatakan Bahwa dia melihat banyak potongan tubuh berserakan Menurut Xiaoyu, ini adalah sesuatu yang Biksu harus ketahui Namun dalam tragedi mengerikan itu ada sesuatu pertanda baik dan juga buruk Dan pertanda baiknya Xiaoyu tidak bisa mengatakan pertanda itu pada Sang Biksu Tapi untuk pertanda buruknya Biksu akan mati di tangan Bailang Biksu pun bingung Kenapa Bailang akan membunuhnya Dan Xiaoyu mengatakan Ini adalah sesuatu yang benar-benar janggal Xiaoyu pun kemudian melanjutkan kata-katanya Bahwa yang dia lihat adalah Bailang Namun itu juga tidak seperti Bailang Dan hal ini sangat sulit untuk dijelaskan Kali ini Xiaoyu merasa dirinya semakin kuat Maka dia bisa melihat kejadian di masa depan Namun kemampuan ini mungkin juga bisa salah mengingat Xiaoyu baru saja mengaktifkan kekuatannya itu Biksu Tong pun tidak terlalu serius menanggapi kemampuan penglihatan dari Xiaoyu Dan tiba-tiba saja Xiaoyu bertanya Apakah Biksu memiliki seorang putra? Sontak pertanyaan ini membuat Biksu Tong menjadi kaget dan bertanya pada Xiaoyu Siapa yang memberitahumu? Xiaoyu pun menjawabnya Bahwa dia tahu dari kekuatan penglihatan miliknya Dan dari penglihatan ini Xiaoyu melihat putra Sang Biksu meninggal pada saat dia masih sangat muda Kemudian Xiaoyu mengatakan bahwa saat ini Biksu Tong telah menganggap Bailang sebagai putranya Untuk mengatasi kerinduan dengan Sang Putra yang telah tewas Menurut Xiaoyu Biksu Tong telah merawat Bailang sepenuh hati Agar dia bisa melihat tumbuh dan berkembangnya Bailang setiap hari Biksu lalu mengatakan Bahwa ternyata Xiaoyu sebagai titisan penyelamat dunia juga gemar bergosip Xiaoyu pun tersenyum Dan dia berkata bahwa dia hanya sedang melakukan penelitian dengan kekuatannya ini Biksu Tong pun berkata bahwa Bailang bukan anaknya Dan setelah misi mengantarkan Xiaoyu ke surga barat ini selesai Dia akan segera menyuruh Bailang untuk pergi Dengan begitu Ramalan Xiaoyu tentang kematian Biksu Tong di tangan Bailang juga akan terputus Biksu pun kemudian membuka matanya Dan kali ini Biksu terbaring di tanah dengan tubuh yang penuh dengan darah Dia pun tidak tahu apa yang telah terjadi pada tubuhnya ini Biksu Tong benar-benar tidak sadar dengan apa yang barusan terjadi Karena tiba-tiba dirinya pingsan dan bahkan tubuhnya kehilangan banyak darah Biksu kemudian memandangi tangannya Dia tidak menemukan luka apapun di tubuhnya Namun darah terus saja mengalir keluar dari dalam tubuh Hal ini membuat Biksu kehilangan kekuatan dan tidak mampu untuk bertarung Karena pada saat itu yang Biksu Tong rasakan hanyalah mendapatkan tekanan yang besar Kemudian semuanya menjadi gelap Biksu Tong pun kemudian mencoba berdiri Karena saat ini sinar hitam yang membuat dirinya jatuh dalam kegelapan telah memudar Seluruh sinar hitam itu perlahan menghilang ke langit di kota Chang'an Setelah cahaya itu benar-benar hilang Biksu pun dikejutkan dengan para monster yang tergeletak dan berlumuran darah tidak berdaya Memenuhi kota Chang'an ini Para monster itu masih hidup Tapi mereka juga biung dengan apa yang telah terjadi Biksu pun melihat kesekeliling Dan dia benar-benar menemukan seluruh monster tergeletak tidak berdaya Biksu pun terus mengamati sambil berkata di dalam hatinya Bahwa para monster ini tidak ada yang mati satupun Namun mereka sudah kehilangan kekuatan dan tidak mampu untuk bertarung Bahkan untuk bertarung, untuk berdiri saja Mereka sudah tidak kuat Para monster yang sangat ditakuti benar-benar dibuat tidak berdaya hanya dengan satu serangan saja Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan menurut Biksu Tong Bahkan pada saat ini Putri Tengkorak Putih Raja Tiyu dan Tiwa Ratu Xiaobai dan Duyung Hiu Perak Rubai Kor 9 Xiao Liu, adik Niwesomei, dan juga Baishi semuanya terluka parah dengan tubuh yang penuh darah Mereka juga terlihat tidak berdaya Akajiri pun lalu berkata Apa-apaan ini? Kenapa mereka bisa dikalahkan dengan mudah sebelum bertarung melawan Raja Agung itu? Gibbon pun terus terdiam menahan rasa sakit di tubuhnya Biksu pun kali ini panik dan dia memanggil nama Su Baji dan juga Sao Wujing Karena pada saat ini Wujing dan juga Baji mereka berdua tergeletak tidak berdaya Baji pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah tidak mampu untuk berdiri dan dia menyerah dalam misi ini Biksu pun menjawabnya bahwa situasi yang lebih buruk dari ini pernah mereka hadapi di masa lalu Dan sekarang mereka tidak boleh menyerah dengan keadaan ini Sambil melihat Sun Wukong Biksu mengatakan bahwa dirinya harus terus bertahan dan juga berjuang Wukong kemudian melihat ke arah gurunya dengan tatapan mata yang tajam Dan Biksu mengetahui arti pandangan mata dari Sun Wukong itu Bahwa dia juga tidak akan pernah menyerah dengan situasi ini Sambil berjalan mendekati Biksu Tong Pertapa penjaga besi mengatakan bahwa saat ini Biksu Tong harus tahu perbedaan kekuatan di antara kelompok mereka Ini adalah kekuatan besar dari Raja Agung yang sangat kuat dan juga murni Dan kekuatan besar ini ibarat mata air yang jernih yang baru saja muncul di dunia yang kotor Biksu pun kemudian melirik ke arah pertapa penjaga besi tanpa mengatakan apapun Setelah melihat kedatangan Raja Agung Pertapa penjaga besi, hakim pemburu darah, nyonya tanpa wajah, Raja Pusyan Dan semua anggota era kebangkitan berjongkok kemudian memberikan hormat Serta mereka mengucapkan selamat atas kedatangan Raja Agung di dunia ini Raja Agung kemudian menoleh pada hakim pemburu darah Kemudian dia bertanya tentang alasan Raja Agung menyuruh hakim pemburu darah Untuk memilih pusat kota yang makmur sebagai lokasi kebangkitannya Hakim pemburu darah pun menjawabnya bahwa Raja Agung memilih lokasi ini adalah agar bisa disambut Dan juga disaksikan serta dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh semua orang Agar semua orang yang melihat bisa yakin bahwa seorang Raja besar benar-benar telah bangkit dan hadir di dunia ini Namun saat ini yang diinginkan Raja Agung tidak terwujud Bahkan rakyat kota Cangan semuanya telah kabur karena ketakutan Hal ini akan membuat Raja Agung sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari para rakyat Hakim pemburu darah pun meminta maaf atas kegacauan ini Raja Agung kemudian mengatakan bahwa dirinya cukup kecewa Namun ini juga bukan sesuatu yang buruk Semua yang mendengar perkataan Raja Agung pun hanya bisa terdiam Raja Agung kali ini mengatakan kenapa harus ada monster di dunia ini Mereka hanyalah makhluk buruk rupa yang merusak pemandangan Dan Raja Agung sangat tidak suka dengan para monster Apalagi saat ini monster telah datang ke kota Cangan Dia pun bertanya pada Hakim pemburu darah Amakah sang Hakim tahu dengan apa yang harus dia lakukan Hakim pemburu darah pun mengerti Dia kemudian berteriak dan memberikan perintah pada kelompok era kebangkitan Untuk membunuh semua monster yang ada di kota Cangan Jangan biarkan satu pun dari mereka bisa meloloskan diri Para kelompok era kebangkitan pun kali ini dengan senang hati Membantai para monster yang sudah tidak berdaya itu Pembantai yang besar-besaran mereka lakukan di kota Cangan Tiwa pun saat ini mencoba untuk bangun namun dia tidak bisa Dan dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini Tiba-tiba saja sebuah uluran tangan muncul di hadapan Tiwa Dan itu adalah Raja Tiyu Dia akan membantu Tiwa untuk bangun dan melarikan diri dari tempat ini Karena sekarang Tiwa benar-benar tidak memiliki kekuatan Karena terlalu banyak kehilangan darahnya Tiyu pun kemudian memberikan semangat pada Tiwa untuk tidak menyerah Karena mereka pasti bisa melarikan diri dari tempat ini Tiba-tiba saja Tiwa mengucapkan permintaan maaf Dan dia berkata bahwa permintaan maaf ini tulus dari dalam hatinya Dan mulai sekarang mereka akan kembali akur Tiwa pun setuju dengan perkataan Tiwa Karena sekarang mereka harus segera kembali ke kerajaan raksasa Dan memulai semuanya dari awal Tiba-tiba saja salah seorang anggota era kebangkitan Memuncul di hadapan mereka Dengan golok yang besar dan siap melakukan tebasan Orang dari era kebangkitan itu berkata Kalian dua hama yang sudah terluka Jangan mencoba untuk melarikan diri Di tempat lain Baishi yang sudah tidak mampu berdiri Dia pun menyeret tubuhnya secara perlahan untuk bisa kabur Karena Baishi tidak pernah menyangka Semuanya akan jadi seperti ini Baishi pun tidak mau mati Karena masih punya rencana untuk berbelanja Dan juga melihat-lihat pemandangan di kota manusia ini Tiba-tiba Baishi melihat ke atas Dengan wajah memelas dan ketakutan Karena sekarang Anggota era kebangkitan telah muncul di hadapannya Dan akan segera membunuh Baishi Merasa dirinya akan mati Baishi pun merogoh kutangnya Yang ternyata dia mengambil sebuah anting mutiara Kemudian memakainya Baishi pun bertanya pada orang dari era kebangkitan itu Apakah hantinya bagus atau tidak Dan apakah orang itu memiliki cermin Karena Baishi ingin bercermin sebelum dia mati Orang era kebangkitan itu malah menyebut Baishi hama Dan dia segera mengayunkan senjatanya kemudian Baishi pun terbunuh Dan tubuhnya kali ini dicincang Oleh orang dari era kebangkitan yang gila dan kejam itu Sun Wukong kali ini berteriak dengan keras melihat Pembantaian brutal dari kelompok orang-orang gila era kebangkitan Sun Wukong benar-benar marah Dan berusaha melawan mereka semua Setelah itu Sun Wukong akan menuntut balas dan juga menghajar Raja Agung Karena Raja Agung ini bukan Dewa Dia juga bukan Raja Tapi dia hanyalah orang gila yang telah kembali Dan lolos dari jurang alam baka Maka Sun Wukong bersumpah akan membantai si Raja Agung itu Sun Wukong benar-benar tidak terima semua temannya dibantai secara brutal Jika kekuatan Sun Wukong telah kembali Dia akan meratakan seluruh orang gila dari era kebangkitan Tiba-tiba saja Sun Wukong terkejut Karena pada saat ini pemburu darah muncul dan menusuk tubuh Sun Wukong dengan pedangnya Pedang itu pun menembus tubuh Sun Wukong Hal ini membuat Sun Wukong kesakitan dan dia muntah darah Hakim pemburu darah pun berkata Bahwa ini sudah selesai Dia kemudian memutarkan pedangnya dan mencabut pedang itu dari tubuh Sun Wukong Hakim pemburu darah yang melihat Sun Wukong tidak berdaya di depannya berkata Apakah Sun Wukong sadar bahwa perbedaan kekuatan mereka cukup besar Era kebangkitan ini terbangun adalah untuk memperbaiki dunia Hal itu bukan sekedar kata-kata Tapi juga diimbangi dengan kekuatan Dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang mampu dihadapi oleh monster seperti Sun Wukong Wukong kemudian berteriak Kalian semua busuk Seharusnya kalian pergi dan makan tai sana Pemburu darah pun mengatakan Meski Raja Agong sangat benci dengan para monster Tapi dia adalah orang yang toleran Karena Buddha Alis Kuning juga seorang monster Tapi dia diampuni karena bangkit di saat yang tepat Tapi untuk Sun Wukong dan juga monster yang lain Mereka telah terlambat untuk bertobat Dan tidak akan memiliki kesempatan lagi Sun Wukong pun hanya bisa menahan amarahnya tanpa bisa melakukan perlawanan Buddha Alis Kuning lalu tersenyum dan dia mengatakan Wukong, lihatlah aku Sun Wukong pun kemudian menoleh dan dia terkejut Karena pada saat ini Buddha Alis Kuning telah memegang tubuh rubah ekor sembilan Sun Wukong pun geram Tapi dia tidak bisa berbuat apapun Buddha Alis Kuning kemudian melilit tubuh rubah ekor sembilan itu dengan lidahnya Si rubah pun kemudian memandang Sun Wukong dengan muka memelas dan dia mengatakan Wukong, aku minta maaf Karena aku sudah tidak bisa membantu dirimu lagi Dengan cepat Buddha Alis Kuning pun menelan tubuh rubah ekor sembilan Sun Wukong pun menangis dan dia putus asa Kenapa semuanya menjadi seperti ini Tidak lama kemudian Adik New Somai pun berjalan mendekati Sun Wukong Dia kemudian berkata Bahwa saat ini adik New telah menyadari sesuatu Meskipun Sun Wukong telah berubah menjadi pendek Kurus Dan tidak tampan lagi Tapi berada di dekat Sun Wukong Adik New merasakan sesuatu yang sangat menyenangkan Sun Wukong pun kaget dengan pernyataan dari adik New ini Dan sekarang adik New mengelurkan tangannya kemudian mengajak Sun Wukong untuk kembali Karena adik New sudah merasa lelah di tempat ini Dia merasa ingin segera pulang kemudian tidur dengan nyenyak Tiba-tiba saja Sebuah tombak menembus tubuh adik New dari belakang Ternyata hal itu dilakukan oleh Bodhi si pengkhianat Bodhi pun berteriak bahwa era kebangkitan kali ini telah menang Dan Bodhi dengan kejam menusuk-nusuk tubuh adik New Some Adik New Some pun kali ini terbaring dengan darah yang banyak Akibat serangan dari Bodhi Setelah membunuh adik New Some Bodhi merasakan bahwa dia semakin kuat Dia pun menoleh pada hakim pemburu darah dan mengatakan Bahwa kekuatannya telah meningkat Dan berhasil membunuh Raja Kerbau yang terkenal kuat itu Hakim pemburu darah pun berkata bahwa saat ini tidak ada orang yang kuat Karena sekarang semua orang bisa membunuh para monster dengan sangat mudah Karena para monster itu sudah tidak berdaya Tapi Bodhi masih saja beranggapan bahwa sekarang kekuatannya benar-benar meningkat Bodhi pun ketagihan untuk membunuh dan akan mencari korban selanjutnya Hakim pemburu darah lalu berkata bahwa tindakan Sunukong ini sangat disayangkan Karena dia tidak sekuat yang dipikirkan oleh hakim pemburu darah Sunukong pun masih mencoba untuk bangkit Namun dia tetap tidak mampu Dan hakim pemburu darah mengatakan Wukong, berpikirlah kenapa kamu gagal Jika kamu tidak bisa memahaminya Maka kamu tidak perlu mengharapkan hal yang lain Dan kini kota Chang'an telah menjadi sangat mencekam Karena sesuatu yang harusnya menjadi perayaan yang menyenangkan Malah berubah menjadi pembantaian pada aliansi monster Kelompok era kebangkitan ini membunuh semua anggota aliansi monster yang mereka temui Bahkan Ratu Xiaobai dan juga Hiu Perak juga telah mati di tangan mereka Semua monster dipenggal dengan brutal Monster keluar yang masih bisa bangkit pun segera terbang dan akan melarikan diri dari tempat ini Kekuatan aliansi monster benar-benar runtuh dalam satu serangan saja Yang masih bisa bangkit mencoba melarikan diri dari tempat yang terkutuk ini Dan yang tidak bisa kabur akan menjadi bahan pembantaian secara brutal Biksu pun kali ini mencoba berdiri dan dia mendengar suara berteriak di mana-mana untuk membunuh monster yang mereka temui Biksu pun terdiam Tiba-tiba saja dari belakangnya muncul seorang yang berkata Memanggil monster ke kota Chang'an Hanya untuk menemui ajal mereka Kamu pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas hal ini Tang Sanjang Kamu tidak akan kabur begitu saja bukan? Kata Raja Agung yang saat ini telah berada di hadapan Biksu Tong Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Biksu Tong setelah ini? Dan apakah Raja Agung akan membunuh Biksu Tong sesuai dengan ramalan Xiaoyu? Jika kalian penasarin? Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Kita lanjut bahasi CG episode chapter 48 Gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk aja ke pembahasan Raja Agung kali ini bertanya pada Biksu Tong Apakah benar Biksu yang telah memanggil para monster ini untuk menuju ke kota Chang'an Demi menggagalkan kebangkitan Sang Raja Agung Biksu pun menjawabnya Iya Namun semua itu di luar dugaan Dan efeknya sungguh tidak terkira Biksu Tong tidak menyangka akan menjadi seperti ini Raja Agung pun berkata Bahwa Biksu adalah orang yang cukup gila Dan hal ini adalah sesuatu yang telah melanggar hukum Karena Raja Agung adalah orang yang menghargai tentang hukum Maka semua ada aturannya Jika pelanggaran yang dilakukan oleh Biksu Tong tidak diberikan hukuman Bagaimana caranya Raja Agung meyakinkan semua umat manusia Dan menurut tingkat keparahan yang telah dilakukan oleh Biksu Tong Maka hanya satu hukuman untuk Sang Biksu Yaitu kematian Raja Agung pun mengibaskan tangannya untuk memberikan hukuman mati pada Tang Sanjang Namun kibasa tangan itu sama sekali tidak mengenai Biksu Tong Dan malah membuat orang-orang yang berada di belakangnya terhempas Biksu pun kali ini bingung Kenapa Raja Agung tidak jadi membunuhnya Dan malah menghempaskan orang-orang yang berada di belakang Biksu Tong Sambil menatap Biksu Tong Raja Agung pun berkata Dengan identitas yang kamu miliki Aku telah menimbang semuanya Bahwa kamu melakukan hal itu mungkin hanya salah paham saja Dan aku akan memberimu kesempatan Raja Agung pun kemudian memanggil anak buahnya untuk membawakan kursi pada Biksu Tong Karena kali ini Sang Raja akan melakukan sebuah diskusi Raja Agung kemudian mempersilahkan Biksu Tong untuk duduk Dan Biksu Tong pun menuruti permintaan dari Sang Raja Raja Agung lalu berkata Bahwa selama dirinya berada di jurang alam baka Dia sering memperhatikan urusan manusia di dunia Dia juga tahu tentang prestasi Biksu Tong yang telah berhasil melakukan perjalanan ke surga barat sebanyak dua kali Demi umat manusia Hal ini membuat Raja Agung suka dengan tindakan Sang Biksu Karena hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa Biksu Tong sambil tertunduk dia mengatakan Bahwa pujian dari Raja Agung terhadap dirinya itu terlalu berlebihan Karena sejujurnya Biksu Tong melakukan perjalanan itu dilakukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri Biksu lalu bertanya Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Raja Agung ini Sang Raja lalu bertanya Apakah Biksu Tong membenci dirinya hanya karena Raja Agung telah mengambil tubuh Bailan Biksu pun menjawabnya tentu saja Dan Sang Raja kembali mengatakan Bahwa dengan tubuh ini Dia bisa menyelamatkan 10 ribu umat manusia bahkan lebih Apakah menurut Biksu Tong pengorbanan Bailan sebanding Dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Agung ke depannya Biksu Tong pun menjawabnya Bahwa hal ini bukanlah tentang berapa banyak atau sedikitnya nyawa yang bisa diselamatkan oleh Raja Agung Namun kebangkitan Sang Raja telah merenggut nyawa orang lain Dan itu sudah merupakan sebuah kesalahan Dengan melihat dari sisi ini saja sudah bisa ditebak Bahwa di masa depan Raja Agung tidak akan bisa merubah ketidakadilan saat ini Selain itu menurut Biksu Tong Raja Agung juga tidak akan bisa berbuat kebaikan Karena kebangkitannya saja sudah melalui jalan yang buruk Kata-kata dari Biksu Tong ini membuat Sang Raja Agung menjadi marah Dan menyebut Biksu Tong orang yang keras kepala Raja Agung pun percaya diri Bahwa dengan kebangkitan dirinya saat ini mungkin 30-50 tahun ke depan Seluruh ketidakadilan di zaman ini pasti akan bisa dibereskan Karena yang ingin difokuskan oleh Raja Agung adalah keadilan bagi seluruh rakyat di dunia Raja Agung pun menyuruh Biksu Tong untuk melihat situasinya dengan jelas Karena saat ini dia tidak akan bisa berbuat apapun Dan lebih baik Biksu Tong tidak memilih menjadi musuh dari Sang Raja Agung Karena monster yang telah dipanggil oleh Biksu Tong telah banyak yang terluka Apakah Biksu ingin melihat semua monster yang berada di tempat ini semuanya mati dengan sia-sia? Subaji yang sedang rebahan pun mengatakan bahwa Raja Agung adalah orang yang laknat Sawucing dan Sun Mukong saat ini juga sudah tidak mampu untuk bangun kembali Sang Raja Agung kemudian menyuruh Biksu Tong untuk memikirkan kembali tindakannya Biksu kemudian melirik pada tiga muridnya yang sudah tidak berdaya Raja Agung kembali mengatakan bahwa semua keputusan berada di tangan Biksu Tong Karena dengan keputusan itu Biksu bisa menyelamatkan semua monster yang ada di tempat ini Biksu lalu berkata bagaimana cara aku melakukannya? Raja Agung kemudian menjawabnya bahwa dengan nama besar dan juga ketenaran Biksu Tong Hal itu sudah cukup untuk meyakinkan seluruh umat manusia di dunia Selama Biksu Tong mau bergabung dengan era kebangkitan Maka orang-orang di seluruh dunia tidak akan memiliki keraguan untuk percaya pada kekuasaan Raja Agung Tugas Biksu Tong hanyalah membuat tulisan dan juga sebagai menasehat yang memberikan ide-ide segar untuk Sang Raja Karena pengetahuan adalah senjata yang paling ampuh Selama Biksu Tong mau bergabung dengan tangan dengan Raja Agung Maka dunia ini akan bisa mereka kuasai Biksu Tong kemudian berkata Apakah aku harus mempromosikan dirimu? Supaya umat manusia percaya dengan dirimu itu Sang Raja Agung pun membenarkan hal itu Dan kini Biksu Tong mengerti Kenapa Raja Agung memiliki kekuatan yang luar biasa Karena kekuatannya itu berasal dari kepercayaan manusia Semakin banyak orang yang percaya pada Raja Agung Maka dia akan semakin kuat Oleh karena itu Raja Agung mengirimkan antek-antek ke berbagai tempat Untuk melakukan perbuatan yang baik Hal ini dilakukan demi mengumpulkan kekuatan untuk kelahiran Sang Raja Agung seperti saat ini Sun Wukong sambil rebahan mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya Raja Agung pun terkesan dengan kecerdasan Biksu Tong yang bisa menganalisa dengan cepat Sang Raja lalu bertanya apakah Biksu Tong mau membantu dirinya Biksu pun mengatakan bahwa dia akan membantu Namun dengan satu syarat Yaitu izinkan Biksu Tong berbicara dengan Bailang terlebih dahulu Raja Agung pun tidak menyetujui syarat yang diajukan oleh Biksu Tong Karena dia menganggap bahwa Bailang telah mati Biksu Tong pun masih ngeyel Dan dia menyuruh Raja Agung untuk tidak berbohong Karena Biksu merasakan bahwa Bailang masih ada di tempat ini Dan Raja Agung harus segera mempertemukan Biksu Tong dengan Bailang Raja Agung pun menyuruh Biksu Tong untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak penting Biksu Tong kemudian berteriak dengan keras memanggil nama Bailang Raja Agung pun terlihat cukup panik dan merasa Biksu Tong memiliki rencana lain Dan tidak tulus untuk membantu dirinya Biksu pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Sang Raja Dia kemudian meraih kerah baju Raja Agung Dan dia berteriak Bailang, aku tahu kamu masih ada di tempat ini Cepatlah bangun, jangan tidur terus Kamu sudah bekerja keras untuk memperbaiki nasibmu Demi mendapatkan kebijaksanaan Jadi belajarlah lebih kiat lagi supaya kamu bisa menjadi lebih pintar Jangan biarkan orang ini menguasai tubuhmu Semangatlah Bailang Jangan kalah dengan bajingan tengik yang merebut tubuhmu Perlakuan Biksu Tong ini membuat Raja Agung benar-benar emosi Dan menyuruh Sang Biksu untuk berhenti Tapi Biksu Tong tidak takut dengan Raja Agung Dan malah memberikan tamparan yang keras di wajahnya sambil berkata Diamlah kau bodoh, aku tidak bicara denganmu Jangan menyelah perkataanku Tamparan Biksu Tong ini membuat Raja Agung berdarah Matanya pun menjadi memerah karena emosi Dan dengan cepat Raja Agung memberikan pukulan pada tubuh Biksu Tong Dan kini Sang Biksu pun terlempar begitu saja Biksu Tong pun kali ini jatuh tersungkur dan dia terguling-guling sambil menahan rasa sakit Raja Agung memegangi wajahnya sambil berkata Aku telah memperlakukan semua orang dengan baik dan sopan Namun aku tidak menyangka bahwa dirimu akan memberikanku tamparan Ini sungguh tidak masuk akal Aku kecewa denganmu Tang Sanjang Biksu Tong kemudian mencoba untuk bangkit dan dia berkata Benarkah? Aku suka mengecewakanmu Tiba-tiba saja seseorang datang dan berteriak Cukup Ternyata itu adalah Guru Daun Ajaib Si adik seperguruan dari Biksu Tong Guru Daun pun menyuruh Biksu Tong untuk segera menyerah Dan lebih baik pergi saja dari tempat ini Karena jika tidak Maka Biksu Tong hanya akan mati di tempat ini Biksu pun kemudian melirik pada Guru Daun Ajaib dan berkata Ternyata yang datang adalah adik kecilku Kenapa kamu datang menemuiku? Bukankah selama ini kamu selalu membenciku? Guru Daun Ajaib pun menjawabnya Iya, memang aku membencimu Tapi tolong jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu Karena ini tidak seperti dirimu yang sebenarnya Biksu kemudian bertanya Apakah kamu masih ingat dengan kejadian di gunung tahun itu? Guru Daun Ajaib pun menjawabnya masih Dan Biksu Tong mengatakan Saat itu Aku memukulimu dan mengatakan bahwa Kamu bocah kecil yang tidak tahu apapun Pemukulan itu selalu aku ingat sampai saat ini Dulu aku adalah pemuda yang tidak bisa dibeli dengan apapun Dan aku tidak melakukan kompromi Serta aku berjalan sesuai dengan keinginanku Kemudian semuanya mengalami kemunduran dan kekecewaan Dari kenyataan yang membuatku menjadi luluh Begitulah hidup ini Semua orang akan mengalami perubahan Suka atau tidak Tapi sebenarnya aku ingin selalu menjadi diriku yang dulu Aku ingin jadi orang yang idiot dan pemarah Serta tidak ada kompromi apapun Dan sepertinya Sekarang adalah kesempatanku untuk kembali pada masa itu Guru Daun Ajai pun memandangi Biksu Tang dan mengatakan Aku menyukaimu Sangat menyukaimu saat ini Tapi tolong jangan mati Biksu pun menjawab perkataan dari adik seberguruannya itu Jika aku ingin hidup Maka aku harus membantunya ke tingkat yang lebih tinggi Tapi untuk sekarang Aku tidak mau berkompromi Guru Daun Ajai pun panik Karena dia tidak mau Biksu Tang mati Dia kemudian berjalan mendekati Sang Biksu Dengan cepat Biksu Tang mengangkat tangannya Dan menyuruh Guru Daun Ajai untuk menjauh darinya Karena Biksu Tang tidak mau terkena bujuk rayu dari Guru Daun Ajai Yang lebih berpihak pada Raja Agung Guru Daun pun tercengang dan merasa tidak bisa berbuat apapun lagi Biksu lalu berkata Apa kau pikir aku tidak tahu Kamu saat ini sedang mencoba membujuk diriku demi dia kan? Tapi maaf Saat ini kita berada di jalan yang berbeda Kamu masih memiliki masa depan yang cerah dan cukup Jangan dekati aku lagi Guru Daun Ajai pun terdiam dengan kata-kata dari Biksu Tang Biksu kemudian merasa dirinya sangat lelah hari ini Dia pun ingin istirahat sejenak dan mengambil posisi semedi Karena Biksu Tang ingin memulihkan tenaganya Tidak lama kemudian Biksu benar-benar duduk terdiam dalam posisi semedi Raja Agung yang melihat Biksu Tang merasa bahwa Biksu Tang benar-benar naif Karena berani melawan Raja Agung Sang Raja pun berkata Dengan atau tanpa Biksu Tang Dia masih akan tetap menguasai dunia ini Dengan mata yang masih terpejam Biksu Tang pun berkata Tidak Kamu akan gagal Dan apakah kamu tahu kenapa kamu harus mengalami kegagalan Karena dunia ini akan sadar Bahwa kebangkitanmu hanyalah sampah busuk yang tidak berguna Mulai saat ini Aku adalah orang pertama yang tidak percaya padamu Raja Agung pun marah dan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Biksu Tang tidak akan pernah terjadi Karena Raja Agung masih merasa bahwa dirinya adalah harapan dari masa depan Dialah yang akan melakukan penyelamatan dan juga penebusan Dan dunia ini akan memberikannya pujian selamanya Raja Agung kemudian mengangkat tangannya sambil berkata Bahwa Biksu Tang hanyalah orang yang sedang melawan arus Maka dia wajib diberikan hukuman pembalasan Dalam sekejap saja Sinar hitam yang besar kali ini muncul di tempat Biksu Tang yang sedang duduk Guru daun ajaib yang berada di dekat Biksu Tang pun terpental Dan dia panik dengan apa yang dialami oleh Biksu saat ini Dan dalam sekejap saja Sang Biksu merasa dirinya sedang berada di dalam ruangan yang begitu gelap Seluruh tubuhnya kali ini mengalami keretakan Tapi Biksu tetap terdiam meski tubuhnya retak-retak dan akan hancur Baji, Wucing, dan juga Sun Wukong pun hanya terdiam Karena mereka tidak mampu berbuat apapun Tubuh Biksu Tang kali ini terangkat ke udara Dia kemudian membuka matanya dan berteriak Bailang, kembalilah Wajah Biksu Tang saat ini perlahan mulai hancur Namun Biksu Tang masih berteriak dengan keras memanggil nama Bailang Dimana pada saat ini jiwa Bailang sedang tertidur di dalam kehampaan Dia sendirian di ruang yang gelap tanpa adanya kehidupan Raja Agung yang masih dengan wajah marah berkata Apakah ini kata terakhir dari Tang Sanjang? Dasar pecundang Tidak lama setelah itu, Raja Agung pun mengepalkan tangannya Dan BOOM! Tubuh Biksu Tang mulai hancur secara perlahan dan berubah menjadi debu Dan kini Tang Sanjang benar-benar musnah tanpa sisa Karena kekuatan dari Raja Agung yang sangat mengerikan itu Subaji dan Sawucing pun terbelalak melihat gurunya telah tewas Bahkan Sun Wukong juga tidak mampu berbuat apapun Buda Alis Kuning kemudian meraih kepala Sun Wukong Dia mengangkatnya dan berkata Aduh monyet Biarkan aku melihat wajah sedihmu Karena aku sudah menantikan hal ini sejak lama Tapi bukannya menunjukkan wajah yang sedih Sun Wukong malah nyengir bagai kuda Buda Alis Kuning pun memandangi wajah Sun Wukong dari dekat Dia merasa sangat kesal dengan ekspresi Sun Wukong yang seperti itu Yang pada akhirnya Buda Alis Kuning pun membuka mulutnya untuk memakan Sun Wukong Cerita kemudian berpindah 10 hari kemudian di Gunung Hua Guo Tepatnya di pohon kera yang merupakan markas milik Sun Wukong Seluruh monster kali ini berjalan untuk naik ke pohon kera Mereka terlihat sangat sedih dan penuh dengan luka-luka Banyak monster yang mengeluh akibat ikut perang mereka jadi seperti ini Bahkan ada yang mengeluh kehabisan duit Dan ini sangat menyedihkan Putri Tenggorak Putih pun menyuruh semuanya untuk segera berkumpul dan istirahat Karena dia akan segera mengobati para monster yang terluka Salah seorang monster kemudian berjalan dengan cepat dan tidak sengaja menyenggol monster yang ada di depannya Sontak senggolan itu menimbulkan kemarahan monster yang disenggolnya Keduanya pun saling emosi dan akan melakukan berkelahian Namun dengan cepat Putri Tenggorak Putih pun melerai mereka berdua Dan menyuruh mereka untuk tidak ribut di tempat ini Kedua monster itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Putri Tenggorak Putih Dan mereka tidak jadi berkelahi Putri Tenggorak Putih pun kali ini berkata bahwa semua orang telah bekerja keras Dan tidak mudah untuk bisa kembali ke tempat ini hidup-hidup Di lain sisi, Su Baji dan juga Sa Wujing sedang mengobrol Baji pun menikmati apel yang ada di tangannya Sedangkan Sa Wujing terlihat sangat sedih dengan kematian gurunya Tiba-tiba saja ada seekor monster yang berteriak Bagaimana cara kalian akan membayar kerugian ini? Sun Wukong, kamu telah menyuruh kami pergi ke kota Chang'an Semuanya pergi membantumu Dan pada akhirnya kita kembali dengan rasa malu Lihatlah wajahku ini Dipukuli sampai seperti ini Awalnya aku adalah monster yang terkenal tampan Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku telah kehilangan setidaknya 50 tahun hasil kultifasiku Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini, Sun Wukong Apakah semua orang setuju dengan apa yang kukatakan? Baji yang mendengar teriakan itu pun kemudian menjawabnya dengan santai Jika kamu berani pergi Maka kamu harus berani dengan resikonya Dan jika kamu tidak pergi Apakah kamu akan merasa tetap aman di tempat ini? Perkataanmu itu sungguh mirip dengan bayi kemarin sore Mendengar kata-kata dari Subaji Hal itu membuat sang monster menjadi marah dan mengatakan Subaji, kamu tidak berhak mengatakan hal itu kepadaku Ingatlah, kamu adalah orang yang telah merusak reputasi klan babi raksasa Subaji pun kemudian berkata Diam kau bodoh Dan monster itu terus mengoceh Aku tahu gurumu itu adalah seorang biksu yang terkenal Namun Tang San Chang hanyalah spesies berumur pendek Jika dia tidak mati Maka dia harus bertanggung jawab dengan semua ini Subaji pun mulai emosi dengan perkataan monster itu Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju sang monster Sambil berkata Bicara apa kau tentang guruku? Coba katakan sekali lagi Monster itu pun mengatakan Apa kau ingin memukulku Subaji? Kamu benar-benar ingin memukuli monster yang sudah terluka ini? Dengan wajah cengohnya Subaji pun menjawab Aku tidak hanya ingin memukulmu Tapi aku juga akan merobek mulutmu itu Putri Tenggorak Putih pun kali ini menyuruh mereka berdua untuk tidak bertengkar Tidak lama kemudian Sun Wukong pun muncul dan menarik baju Subaji dari belakang Sambil berkata Sudahlah, jangan berisik Aku Sun Wukong ada di tempat ini Apa yang ingin kamu katakan? Mari kita diskusikan dengan baik Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Sun Wukong dan para monster yang lain tiba-tiba muncul di markas besar Sun Wukong Yang berada di jalur monster? Dan apakah Big Sutong benar-benar telah mati? Jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video Koprosok Kita lanjut bahas di Singji Epsil chapter 49 Gak usah cacicot banyak bacot kita langsung masuk ke jago pembahasan Cerita diawali dengan flashback bagaimana Sun Wukong dan aliansi monster Bisa melarikan diri dari kota Chang'an Dan menuju ke pohon kerah di jalur monster Pada saat itu Buddha alis kuning merasa senang melihat Sun Wukong yang sudah tidak berdaya di hadapannya Buddha alis kuning juga merasa senang jika dirinya saat ini bisa memakan Sun Wukong hidup-hidup Sambil menjulurkan lidah panjangnya Buddha alis kuning pun berkata Bahwa yang bisa bertahan sampai akhir adalah pemenang sejati Dan kini Buddha alis kuning merasa bahwa nasibnya jauh lebih baik dari Sun Wukong Di saat Buddha alis kuning benar-benar akan memakan Sun Wukong Dia pun mendapatkan pukulan yang keras di wajahnya Yang ternyata pukulan itu dilakukan oleh Xiao Liu dari belakang menggunakan tongkat emas miliknya Xiao Liu kemudian berteriak pada Sun Wukong Kenapa dia diam saja ketika akan dimakan oleh Buddha alis kuning? Apakah dia benar-benar sudah tidak mampu bertarung lagi? Sun Wukong yang terjatuh dari genggaman sang Buddha alis kuning pun masih saja dengan ekspresi konyolnya Barulah setelah itu Sun Wukong bangkit Dan dia berkata bahwa dirinya baik-baik saja Sun Wukong kemudian berteriak dengan keras Dan dia pun meluncur dengan sangat cepat sambil mengeluarkan sundulan kepala kerat terbang Sundulan keras itu pun mengenai tubuh Buddha alis kuning yang membuatnya terjengkang Dan mengeluarkan darah dari mulutnya Setelah bisa menyerang Buddha alis kuning Sun Wukong pun berkata di dalam hatinya bahwa saat ini para setan-setan dari era kebangkitan itu tubuhnya sangat keras Dan mereka tidak ada yang mau menyerah saat ini Di sisi lain Akajiri sudah pulih dari rasa sakitnya Dan dia kembali bertarung melawan anggota era kebangkitan Dan posisinya saat ini sedang terkepung Gibbon yang melihat situasi sudah tidak kondusif untuk melakukan pertarungan Karena mereka sudah cedera kemudian memberikan perintah pada semuanya untuk segera kabur Monyet hitam anak buah dari Gibbon pun bergegas melarikan diri dari kota Chang'an Sun Wukong yang mendengar teriakan dari Gibbon juga tidak mau mengambil resiko untuk bertarung Dia dengan cepat berlari menuju Subaji dan Sawucing yang masih terkapar saat ini Kemudian Sun Wukong membawa mereka berdua kabur dari tempat ini Sun Wukong pun saat ini takut jika dirinya dihadang oleh Raja Agung Namun sejak membunuh Bixutong Raja Agung jadi terdiam dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya Bahkan dia juga tidak menahan Sun Wukong dan para monster lain yang mencoba melarikan diri dari kota Chang'an Sun Wukong yang melihat Raja Agung diam pun berkata di dalam hatinya Bahwa saat ini Raja Agung seperti tidak memiliki jiwa Hal itu dikarenakan oleh kata-kata dari Bixutong sebelum dia meninggal Dan Raja Agung benar-benar menjadi linglung Sun Wukong juga merasa bahwa gurunya itu benar Bahwa Bailang memang masih ada di dalam tubuh Raja Agung Hal ini diperjelas oleh ekspresi Sang Raja saat ini Dan kemungkinan Bailang masih bisa diselamatkan Atau mungkin saja Bailang saat ini sedang berusaha untuk mengambil alih tubuhnya kembali Sambil membawa kabur Subaji dan juga Sawucing Sun Wukong pun tahu kelemahan dari Raja Agung Semua ini berkat-berkataan dari Sang Guru sebelumnya Cerita kemudian berpindah pada waktu sekarang di pohon Keraja Lord Monster Sun Wukong saat ini berkata Bahwa benar dia yang telah memanggil para monster untuk bertarung di kota Chang'an Salah satu monster challenge yang protes pun berkata Bahwa gara-gara Sun Wukong para monster banyak yang terbunuh Sementara mereka tidak banyak mengalahkan kelompok era kebangkitan Dan ini adalah sebuah kegagalan yang dianggap fatal Sun Wukong pun mulai emosi dengan monster challenge itu dan dia berperiak Jika kamu tidak terima, ayo selesaikan apapun yang ada di dalam pikiranmu Cepat datang kemari kalau kau berani Monster challenge itu pun marah Karena kata-kata Sun Wukong ini seolah sedang mengintimidasi dirinya Meski monster challenge ini tahu pasti tentang kekuatan dari Sun Wukong Dia saat ini tidak akan pernah takut sama sekali Monster challenge itu kemudian memprovokasi para monster yang lain dengan mengatakan Bahwa mereka semua terluka adalah gara-gara Sun Wukong ini Jika Sun Wukong masih memiliki keberanian, maka bunuhlah para monster yang terluka itu Tapi jika dia tidak berani, maka Sun Wukong harus membayar ganti rugi secara adil dan jujur Sun Wukong kemudian bertanya Bagaimana caranya aku membayar ganti rugi kalian? Monster challenge itu kemudian mengatakan bahwa Sun Wukong bisa mengganti dengan darahnya Karena kultivasi Sun Wukong kemungkinan sudah cukup untuk menyembuhkan para monster yang terluka Para monster itu bisa meminum darah dan juga memakan daging dari Sun Wukong Para monster yang terluka pun tampaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh monster challenge yang sedang berdebat dengan Sun Wukong itu Dan saat ini, Sun Wukong hanya bisa terdiam dan tidak memberikan jawaban apapun Monster jamur pun kemudian mengatakan bahwa dirinya merasa sedang terluka dan dia setuju untuk memakan Sun Wukong Para monster lain yang terluka pun juga setuju dengan ide dari monster challenge Namun Sun Wukong saat ini terdiam karena merasa dirinya malah terintimidasi oleh monster yang lain Monster challenge kembali mengatakan bahwa idenya ini adalah untuk menuntut keadilan Jika Sun Wukong benar-benar pahlawan kebenaran, seharusnya dia berani bertanggung jawab saat ini Hanya dengan cara itulah Sun Wukong akan tetap dihormati oleh para monster Monster yang terluka semakin berdatangan dan setuju dengan ide dari si challenge Subaji dan Saw Wukong pun kali ini terlihat sangat marah dengan ide gila itu Si challenge pun masih tetap berbicara jika Sun Wukong pria sejati Seharusnya dia berani menyetujui ide ini Namun tiba-tiba saja sebuah tangan membungkam mulutnya dari belakang Yang ternyata itu adalah akadjiri Akadjiri kemudian mengangkat tubuh dari monster challenge sambil mengatakan Hei Sun Wukong, apa yang kau lakukan? Kenapa kau sekarang menerima diskusi dari monster rendahan seperti ini? Apakah dirimu saat ini sudah menjadi lemah? Setelah berkata seperti itu, akadjiri pun melempar si challenge dari pohon kerah Dan monster challenge itu pun terjun bebas dari ketinggian Akadjiri merasa puas karena bisa melempar monster challenge yang berisik Para monster lain yang saat ini melihat perbuatan dari akadjiri pun Mereka terlihat sangat takut Dan akadjiri kemudian tersenyum lalu berkata Siapa lagi di antara kalian yang mau ku lempar? Sambil berteriak di hadapan para monster Akadjiri mengatakan bahwa saat ini Sun Wukong sudah sangat lemah Dia bukanlah Sun Wukong yang hebat dari masa lalu Bahkan saat ini Sun Wukong sudah tidak memiliki kekuatan untuk membunuh monster yang paling lemah sekalipun Makanya dia hanya diam saja ketika ditekan Tidak ada gunanya menyalakan dan menuntut tanggung jawab dari orang lemah seperti Sun Wukong Mendengar kata-kata akadjiri Sun Wukong pun berteriak bahwa dirinya tidak lemah dan bisa membunuh siapapun yang dia mau Akadjiri kemudian tersenyum sambil berkata Sudahlah, akui saja jika kamu itu sudah menjadi lemah saat ini Bahkan kamu sangat mudah untuk ditumbangkan Tidak usah mencari pembelian lagi Sun Wukong Apa kau pikir aku tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan Aku melihat pada saat gurumu terbunuh Kamu bahkan hanya diam saja dan malah bersujud di tanah Aku melihatnya dengan sangat jelas Sun Wukong Setelah mendengar kata-kata dari akadjiri Sun Wukong saat ini pun melesat Dan dia mencengkram wajah akadjiri dengan keras lalu mendorongnya sampai terjatuh Bahkan saat ini Sun Wukong mencakar wajah akadjiri dengan brutal Sambil berkata bahwa akadjiri adalah seorang bajingan Sun Wukong pun terus mencakar wajah akadjiri sampai berdarah Putri Tenggorak Putih, Subaji, dan juga Sawucing pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong saat ini Namun Sun Wukong yang sudah emosi tidak mau berhenti Dan akan terus menghajar si akadjiri itu Sun Wukong pun masih saja brutal memukul akadjiri sampai benar-benar mengeluarkan darah yang cukup banyak Akadjiri pun tersenyum sambil mengatakan Hei hei Sun Wukong kamu sudah pulih ya Sun Wukong pun masih memperlihatkan muka garangnya Dan akadjiri yang sudah terluka parah masih saja tersenyum sambil berkata Memang seharusnya kamu menjadi Sun Wukong yang seperti ini Penampilanmu yang seperti anjing yang sedang berduka itu terlalu jelek Akadjiri kemudian meninju Sun Wukong ke udara Dia pun bersalto dan terlempar akibat pukulan akadjiri itu Akadjiri kemudian berdiri dan mengatakan Wah Sun Wukong adalah lawan yang menarik Karena akadjiri dan Sun Wukong akan selalu bertarung Dan bersaing untuk membuktikan siapa raja kera yang paling hebat saat ini Sun Wukong yang masih emosi kemudian berkata Jika begitu keluarkan kekuatan terhebatmu Namun akadjiri tidak ingin bertarung sekarang Karena mereka saat ini sudah sama-sama terluka dari pertempuran di kota Chang'an Dan tidak ada gunanya lagi bertarung dengan teman sendiri untuk saat ini Akadjiri tadi sengaja memancing emosi Sun Wukong agar dia kembali pada karakter aslinya Dan saat ini akadjiri juga tidak akan mengaku kalah dari era kebangkitan Dia akan kembali dan menuntut balas di kota Chang'an Bahkan akadjiri akan membentuk aliansi yang baru Dan menghajar orang-orang dari era kebangkitan itu Bukankah saat ini Sun Wukong setuju dengan ide akadjiri ini Sun Wukong pun hanya diam saja dan tidak menjawab apapun Gibbon kemudian muncul dan berkata Bahwa yang terbaik adalah tidak bertarung tanpa adanya kepercayaan yang penuh Akadjiri kemudian melirik ke arah Gibbon Gibbon pun melanjutkan kata-katanya Bahwa Raja Agung dan orang-orangnya itu memiliki kekuatan yang luar biasa Jika saat ini datang dan menantang mereka lagi Pasti hanya akan mendapatkan kegagalan dan kerugian yang besar Sun Wukong kemudian berteriak Bahwa dia tahu kelemahan dari Raja Agung itu Gibbon, Akadjiri, dan juga Xiaoliu kali ini melirik ke arah Sun Wukong Dan Sun Wukong pun masih berteriak Bahwa kekuatan mereka berasal dari kepercayaan dan juga keyakinan orang-orang Alasan kenapa era kebangkitan bisa mengalahkan aliansi monster dengan mudah Adalah karena mereka mendapatkan tiket kepercayaan yang besar di dunia manusia Mereka menyuruh para manusia untuk tidak mempercayai dewa lagi Dan menjadikan Raja Agung sebagai objek kepercayaan serta keyakinan dari para manusia ini Subalci kemudian berkata Apa memang begitu? Gibbon kemudian mulai bersuara dengan mengatakan Bahwa itulah sebabnya kelompok era kebangkitan ini ingin sekali diri mereka terkenal Tapi bagaimana kepercayaan itu bisa diukur? Sun Wukong pun menjawabnya tidak tahu Namun menurutku Kepercayaan itu adalah hal-hal yang mencakup keadaan seperti rasa takut dan juga kepatuhan Selama orang itu takut padanya Maka dia akan menjadi lebih kuat Inilah yang dikatakan guru sebelum dia meninggal Dia berkata dengan sangat keras Dan mungkin karena dia ingin kita mengetahui hal itu Putri Tenggorak Putih, Subaji, dan juga Sawoceng pun sangat sedih dengan kenyataan Biksu Tong telah meninggal Para monster kemudian berkata Jika begitu, selama orang-orang tidak percaya padanya Maka kekuatan Raja Agung itu pasti akan melemah Dan mereka hanya perlu mengabaikan Raja Agung itu Sebagian monster kemudian berbalik badan dan akan pergi Mereka memilih berdiam saja di tempat ini Karena mereka tidak mau berurusan lagi dengan Raja Agung itu Namun dengan cepat Sun Wukong pun berkata Bahwa Raja Agung akan segera ke tempat ini Para monster itu kemudian berhenti berjalan Dan dia menoleh pada Sun Wukong Sun Wukong kemudian mengeluarkan buku hitam yang tebal Yang merupakan buku panduan yang dibuat oleh Raja Agung Di dalam buku ini terdapat semua tujuan dan rencana Dari kelompok era kebangkitan Dengan buku aturan ini Mereka berniat mengendalikan setiap gerakan makhluk hidup Pada tingkat yang paling halus Supaya orang-orang itu Bisa sepenuhnya sesuai dengan standar dari era kebangkitan Namun kelompok yang dipimpin oleh Raja Agung itu tidak memiliki ruang untuk apapun Yang tidak memenuhi syarat Dan salah satunya adalah bangsa monster Itulah sifat asli dari Raja Agung dan era kebangkitan Bahkan jika para monster hanya diam di tempat ini dan tidak melakukan apapun Mereka akan tetap datang untuk memusnahkan semua monster di jalur monster ini Mereka juga akan melakukan sapuan yang besar-besaran Dan menghilangkan semua hal yang tidak sesuai dengan kriteria mereka Bahkan rumah dari para monster juga akan dihancurkan Dan diubah menjadi tempat yang benar-benar bersih sampai ke akarnya Dengan tatapan serius Sun Wukong berkata Kalian dapat berjuang kembali Atau berada disini dan hanya dia menunggu hal itu terjadi Era kebangkitan itu Tidak akan peduli pada kalian Apakah kalian monster jiwa terang Ataukah monster jiwa gelap Mereka tidak akan memandang identitas kalian Jika kalian mau Mari kita membentuk aliansi monster yang baru Dan kita berjuang bersama demi kelangsungan hidup bangsa monster di jalur monster ini Kita berpindah ke tempat Raja Agung Dia saat ini sedang memetik buah yang berada di sebuah pohon Sambil memegang buah itu Raja Agung berkata Buah apa ini? Aku tidak pernah melihat buah ini sebelumnya Nyonya tanpa wajah pun berkata Bahwa itu adalah buah persik Yang merupakan buah yang terkenal di kalangan para naga Raja Agung kemudian mengatakan Bahwa di kehidupan masa lalunya Dia tidak pernah melihat buah seperti ini Dan pantas saja Dia merasa asing dengan buah persik Sambil menggigit buah persik yang ada di tangannya Raja Agung pun mengatakan bahwa dia terlalu lama terkurung di jurang alam baka Bisa kembali ke dunia manusia saat ini membuat dirinya senang Karena banyak hal baru yang sangat indah Dan itu membuatnya merasakan perasaan yang sangat emosional Yang luar biasa Oleh karena itu Raja Agung akan melakukan yang terbaik untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang menyenangkan Tiba-tiba saja seseorang pun datang dan berkata Raja Agung Kamu ternyata masih seperti yang dulu Kamu tidak berubah sama sekali Selalu berpikir untuk mengubah dunia menjadi lebih baik Dan orang itu adalah si Raja Kodok Busuk Taisang Lojun Dengan wajah kodok khas yang menjijikan Dia pun berkata Raja Agung Bagaimana orang besar sepertimu memilih tinggal di dalam rumah manusia seperti ini Ini tidak sesuai dengan identitasmu Kenapa kamu tidak membangun istanamu sendiri Raja Agung pun menjawab Bahwa dia suka dekat dengan manusia Karena dia tidak mau para manusia ini merasa di luar jangkauan dari Sang Raja Si Kodok Busuk pun suka dengan jawaban dari Raja Agung Sang Raja lalu berkata Bahwa Taisang Lojun dan dirinya memiliki ide yang sama Dan seharusnya Taisang Lojun bisa memahami apa yang diinginkan oleh Raja Agung ini Sang Raja Agung juga mengatakan Bahwa saat ini istana surga yang terbuat dari emas dan giyok telah menghilang Dan seharusnya Taisang Lojun bisa tinggal di dunia manusia seperti Sang Raja Agung saat ini Agar bisa menjadi dewa yang mampu diandalkan oleh semua orang Dengan muka menjijikan Si Kodok Busuk pun tertawa dan menjawab Tentu saja Raja Agung kemudian mempersilahkan si Kodok Busuk untuk duduk Mereka saat ini akan mengobrol Karena sejak kebangkitan Raja Agung Kodok Busuk itu baru bisa menemui Sang Raja saat ini Raja Agung pun berkata Bahwa dia sangat sibuk dan belum bisa kemana-mana Si Kodok pun lagi-lagi dengan muka jijiknya berkata Bahwa dia tahu dan paham dengan kesibukan dari Sang Raja Karena sekarang Raja Agung sedang membuat undang-undang yang baru Yang akan mengatur semuanya Contohnya saja adalah naik motor tidak boleh pakai sendal Menghina pejabat bisa dipenjara Demo bisa dipenjara Menghalangi rumah yang akan digusur bisa dipenjara Jadi gelandangan di tempat umum akan didenda 1 juta Mengisi BBM harus punya aplikasi Dan hukum ini menurut Raja Agung adalah hukum yang sangat ideal Karena dia akan memperbaiki setiap saat Dan hukum ini juga akan mengikuti topik baru di dunia Raja Agung kemudian bertanya Apakah Taesang Lojun ingin melihat hukum yang dibuat oleh Raja Agung? Taesang Lojun si muka Kodok Ijo pun berkata tidak perlu Karena dia percaya dengan hukum yang dibuat oleh Raja Agung Adalah hukum yang benar-benar ideal Raja Agung kali ini merasa bahwa dunia bisa kembali ke jalurnya Jika bukan karena bantuan dari Taesang Lojun Semuanya tidak akan bisa berjalan dengan mulus seperti ini Kodok Ijo itu pun kembali tersenyum dengan muka jijik banget Sambil mengatakan bahwa itu bukan masalah yang besar Karena mereka berada di jalan yang sama Dan memang seharusnya mereka saling membantu satu sama lain Karena pada saat itu Orang misterius yang muncul adalah si Kodok Ijo busuk itu Kedatangannya membuat Xiaoyu sangat kaget Karena penculik Xiaoyu adalah si Raja Kebajikan Kodok Ijo busuk Pada saat itu Raja Kebajikan Taesang Lojun berkata Bahwa untuk tujuan yang besar Maka dirinya harus turun tangan sendiri Dan dengan cepat Si Kodok Ijo itu pun menyerang monyet bulan dan matahari Sampai mereka terluka parah Kodok Ijo pun mengenang masa dahulu Ketika perang era kekacauan sedang pecah Tiba-tiba saja Raja Agung menghilang Dan sejak saat itu tidak banyak makhluk abadi yang tersisa Si Kodok Ijo juga terkejut Ketika Raja Agung mengirimkan utusan untuk memberitahu Kodok Ijo Tentang rencana dari Raja Agung Karena meskipun Raja Agung telah berada di jurang alam baka Dia masih memikirkan dunia ini Dan akan membuatnya menjadi lebih baik Hal itu benar-benar dianggap spesial oleh si Kodok Ijo Raja Agung pun tahu bahwa jalan yang dia tempuh itu Adalah jalan yang sama dengan si Kodok Ijo Maka dari itu Raja Agung berani mengungkapkan rencananya Pada Kodok Ijo itu Dia juga merasa senang Karena pada akhirnya mereka yang dahulu bermusuhan Sekarang bisa menjadi teman Si Kodok Ijo tiba-tiba menangis dan berkata Bahwa dia saat ini sangat senang Tapi dia juga sangat sedih Karena demi kebangkitan Raja Agung Si Kodok Ijo telah menjebak para dewa Untuk bertarung dengan dewa yang lain Hal ini membuat Kodok Ijo merasa bersalah Dan dia meminta pendapat dari Raja Agung Apakah perbuatannya ini sepadan dan bisa dimaafkan Raja Agung pun menjawab Bahwa perbuatan dari si Kodok Ijo busuk itu Adalah keputusan yang benar Dengan adanya Raja Agung di dunia ini Maka Sang Raja akan menciptakan dunia yang lebih baik Dia akan membuat kerajaan abadi yang anti Dengan ketidakadilan dan juga diskriminasi Sambil terus mewek yang membuat mukanya semakin jijik Si Kodok Ijo pun bertanya Apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Raja Agung Sang Raja pun menjawabnya Perang besar Kodok Ijo lalu bertanya Dengan siapa? Raja Agung lalu menjawabnya Dengan ras naga Karena menurut Raja Agung Naga adalah ras yang paling sombong Mereka sangat sedikit yang memiliki kepercayaan pada Raja Agung Karena mereka bangga dengan budaya dan kecerdasan mereka Raja Agung akan membuat para naga ini benar-benar menyerah Dengan cara membunuh seorang naga yang paling kuat Dan paling berpengaruh di hadapan mereka semua Kita berpindah ke pohon kera di jalur monster Sun Wukong saat ini sedang melamun Dia kemudian melirik Karena ada seseorang yang berjalan mendekat pada dirinya Yang ternyata Itu adalah Auswe yang telah sampai di pohon kera Auswe pun pada saat ini mencari Big Sutong Karena saat ini Auswe sangat ingin bertemu dengan sang Big Sutong itu Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Agung akan benar-benar berperang dengan para naga? Dan siapakah naga besar yang akan dia bunuh? Jika kalian penasari untuk wajah jawabannya di next video Koperal Sob Kita lanjut bahas di Singji episode chapter 50 Gak usah cacicot banyak bacat kita langsung masuk ke cekho pembahasan Auswe yang telah sampai di pohon kera pun berteriak memanggil namat Big Sutong Hal ini membuat Sun Wukong terkejut dengan kedatangan dari Auswe itu Tidak lama setelah itu Auswe pun bertanya pada Sun Wukong di mana Big Sutong saat ini Jika memang ada di pohon kera Suruh untuk cepat keluar Sun Wukong dengan wajah kagetnya dia pun berkata pada Auswe Bahwa Sang Guru telah meninggal Apakah Auswe tidak tahu tentang hal itu? Awalnya Auswe kaget dengan ucapan dari Sun Wukong Setelah itu Auswe pun tertawa dan menyuruh Sun Wukong untuk tidak bercanda Sun Wukong pun menegaskan bahwa dirinya serius dan tidak sedang bercanda saat ini Auswe malah mengatakan bahwa bercandanya Sun Wukong ini sungguh tidak asik Dan itu sangat kelewatan Auswe kemudian kembali berteriak dengan suara yang keras Bahwa tidak seharusnya Big Sutong berkompromi dengan para monster ini Kemudian mengatakan bahwa dirinya telah meninggal Auswe pun menganggap bahwa Big Sutong pada saat ini sedang ingin bermain-main dengan dirinya Tiba-tiba saja Putri Tenggorak Putih pun muncul dan berkata bahwa Big Sutong memang telah meninggal Dia mati karena dibunuh oleh Raja Agung pada saat berada di Kota Chang'an Dan monster yang ada di tempat ini adalah sisa monster yang telah berhasil melarikan diri dan juga selamat dari tragedi Kota Chang'an Ini adalah sebulan setelah kemunculan orang-orang dari era kebangkitan Apakah Auswe tidak tahu tentang peristiwa kemunculan mereka Auswe pun mengatakan bahwa dia tahu tentang orang-orang dari era kebangkitan itu Namun dia tidak tahu akan adanya tragedi yang telah terjadi di Kota Chang'an Auswe kemudian melihat ke sekeliling monster di tempat ini Dia pun dijelaskan oleh Putri Tenggorak Putih bahwa mereka semua sedang terluka oleh pembantaian dari era kebangkitan Dan para monster saat ini sangat terpukul dan tidak berdaya Auswe pun saat ini mulai percaya dan dia bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi Padahal kedatangan Auswe ke pohon kerah di hutan monster ini adalah permintaan dari Big Sutong Auswe kemudian menjelaskan kenapa dirinya bisa sampai di pohon kerah jalur monster ini Pada saat itu dirinya sedang enak tiduran Namun ada seseorang yang mengganggu tidurnya Tak lama setelah itu, seseorang tersebut memukul tubuh Auswe dengan keras menggunakan kemoceng Auswe pun sangat marah karena dia tidak bisa tidur nyenyak gara-gara dipukuli dengan kemoceng Dia pun kemudian terbangun dan terkejut setelah melihat orang yang memukul dirinya adalah Tang San-Sang Auswe kemudian berteriak Kenapa Tang San-Sang datang ke tempat ini hanya untuk memukul dirinya Apakah Auswe berbuat kesalahan lagi sehingga dirinya harus dibukuli seperti ini Big Sutong pun tidak menjawab perkataan dari Auswe Dia hanya mengangkat jari, kemudian menunjukkan sesuatu dengan kemoceng yang dia pegang Setelah itu Big Sutong berbalik dan dia kemudian berjalan di antara gang di tempat itu Auswe yang tidak paham dengan maksud dari Big Sutong pun kali ini menyusulnya Namun setelah dilihat, Sang Big Sutong sudah menghilang dan tidak bisa ditemukan lagi Auswe pun bingung, kenapa Big Sutong bisa lenyap begitu saja Hal ini sungguh aneh buat Auswe Auswe pun semakin kebingungan Namun setelah itu, dia melihat sebuah peta yang digambar di atas tanah Dengan sebuah tempat yang telah diberi tanda Setelah Auswe melihatnya dengan baik, peta itu ternyata mengarah ke pohon kera di jalur monster ini Maka dari itu, Auswe menyimpulkan bahwa dia disuruh ke pohon kera untuk menemui Tang Sanjang Sun Wukong pun heran dengan penjelasan dari Auswe Dan Putri Tengkorak Putih mengatakan bahwa itu adalah jiwa dari Big Sutong Auswe kemudian merasa bersedih dan tidak menyangka bahwa Tang Sanjang akan benar-benar mati Sesaat kemudian Auswe pun berteriak Untuk apa Tang Sanjang memanggilnya ke pohon kera ini jika dirinya telah mati Apakah dia hanya ingin memberitahu tentang kematiannya Tiba-tiba saja Guru Daun Ajai pun muncul dan mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh Big Sutong Untuk dilakukan Auswe Kedatangan Guru Daun ini membuat Auswe, Sun Wukong, Putri Tengkorak Putih dan juga para monster terkejut Guru Daun Ajai pun berjalan mencari tempat yang nyaman kemudian dia duduk Setelah itu Guru Daun Ajai mengatakan bahwa dia juga mendapatkan instruksi dari Tang Sanjang Yang juga menyuruh dirinya untuk datang ke tempat ini Auswe pun kemudian bertanya siapa dirimu Guru Daun Ajai pun berkata bahwa dia adalah Guru Daun Ajai Adik perempuan seperguruan dari Tang Sanjang Yang saat ini menjabat sebagai penasehat raja di kerajaan dinasti Tang Sun Wukong lalu bertanya Apa Guru Daun Ajai juga melihat Big Sutong Dan Guru Daun pun mengatakan iya Auswe saat ini kembali bertanya Kenapa hal itu bisa terjadi Guru Daun Ajai pun mulai bicara Dengan mengatakan bahwa Auswe saat ini dikenal sebagai pahlawan dari klan Maga Sedangkan Guru Daun Ajai adalah penasehat raja besar di dinasti Tang Posisi mereka berdua memiliki pengaruh yang besar pada semua orang Dan mereka bisa membuat banyak orang mengikuti kata-kata mereka Maka dari itu kemungkinan kemunculan jiwa Big Sutong ini adalah agar mereka berdua mulai melakukan sesuatu yang dimulai dari kalangan bawah Yaitu untuk membalikan kepercayaan semua orang di dunia ini pada era kebangkitan Supaya orang-orang itu tidak ada lagi yang percaya dengan Raja Agung maupun era kebangkitan Auswe pun terlihat sangat serius Dan dia tidak menyangka bahwa dirinya saat ini harus mendapatkan tugas yang sama sekali tidak dia sukai Sun Wukong kemudian mengatakan Dimulai dari rakyat biasa Kemudian lanjut pada orang-orang yang memiliki jabatan Putri Tenggorak Putih pun bertanya Bagaimana cara memulainya Kita berpindah ke langit di luar awan Di sana ada Yiwachi yang dengan tubuh burung garuda raksasanya terbang menuju ke kediaman kakek naga gulong Yiwachi dengan tubuh raksasanya pun mendarat tepat di halaman rumah sang kakek Dia kemudian merubah dirinya ke bentuk tubuh Yiwachi kecil nan imut Sambil memegang sesuatu Yiwachi pun berteriak dan memanggil nama kakek naga gulong Bahwa saat ini dia datang untuk berkunjung dan membawakan sesuatu yang bagus untuk sang kakek Yiwachi kemudian membuka tirai rumah kakek naga gulong Dan saat ini dia terlihat sangat kaget Karena pada saat ini kakek naga gulong telah jatuh tersungkur di lantai Dengan tubuh yang tertimpa lemari dan tidak bisa berdiri Yiwachi pun panik dengan keadaan kakek naga gulong ini Dia kemudian buru-buru membantu sang kakek untuk bangun Dan bertanya apakah kakek sedang dalam keadaan yang tidak enak badan Yiwachi kemudian ngomel karena saat ini kakek naga gulong tidak makan beberapa hari Yiwachi kemudian mengambilkan air minum dan dia memberikan pada sang kakek Kakek naga gulong pun tersedak oleh minuman itu Dia kemudian marah dan membuang mangkok minuman yang dipegang oleh Yiwachi Bahkan Yiwachi juga terpental karena hentangan tangan dari sang kakek Yiwachi pun menjadi sangat sedih dan dia berkata bahwa saat ini keadaan kakek sedang lemah Jika dia tidak mau makan ataupun minum maka kakek naga bisa meninggal Kakek naga gulong kemudian berusaha untuk berdiri dengan tubuhnya yang agak gemetar Dia kemudian berteriak Apa urusanmu? Kamu sudah berbulan-bulan tidak datang kesini untuk mengunjungi diriku Kamu tidak perlu berpura-pura khawatir saat ini Kamu datang hanya untuk melihat kematian ku bukan? Kakek naga pun sangat marah dan dia berteriak menyuruh Yiwachi untuk segera pergi dari tempat ini Karena sekarang kakek naga gulong tidak membutuhkan kepedulian dari Yiwachi Kata-kata kakek naga gulong itu membuat si gadis burung sangat bersedih Dan dia pun menangis dengan keras kemudian berteriak Cukup! Alasan Yiwachi tidak berkunjung selama berbulan-bulan Adalah karena dia bepergian dan terbang kemana-mana Untuk mencarikan makan yang enak bagi sang kakek Namun setelah datang ke tempat ini Dia malah dimarahi Kakek naga gulong pun saat ini meredam emosinya Dan dia bertanya Memangnya makanan apa yang kamu carikan untukku? Yiwachi pun menjawabnya Bahwa dia mencarikan jenis buah yang baru Kakek naga pun bertanya buah apa Dan kemudian menyuruh Yiwachi untuk memperlihatkan padanya Setelah dibuka Ternyata itu adalah buah durian Buah nangga Buah salak Dan buah warna pink yang bentuknya seperti biji pelet Bang sob gak tahu namanya buah apa itu Sang kakek pun mencoba memakannya Dan Yiwachi bertanya Apakah rasanya enak Karena ini adalah buah yang hanya bisa ditemukan di sebuah pulau kecil di sebelah selatan Dan hanya bisa dipanen saat bulan Juli dan Agustus Nampaknya pulau itu adalah pulau Jawa Tepatnya di kota Yogyakarta Sebelah pantai selatan Dekat sama rumah bang sob Karena di tempat itu Banyak buah-buahan eksotis di iklim provis Tapi tidak mudah untuk dimakan karena hanya musim tertentu saja Dan Yiwachi menemukannya setelah dia terbang selama berbulan-bulan menyusuri lautan Sang kakek pun kemudian merasa bersalah karena telah memarahi Yiwachi Dan dia tidak menyangka Bahwa Yiwachi telah berkorban seperti ini Yiwachi kemudian tertawa karena dia senang Melihat kakek naga gulong menyukai buah yang dia bawakan Yiwachi kemudian berkata Jika kakek naga gulong mau Maka dia akan mencarikannya kembali Mereka berdua pada akhirnya keluar rumah Dan menikmati hawa di luar rumah saat ini Sambil menikmati pemandangan di luar rumah Yiwachi kemudian berkata Bahwa dengan kondisinya saat ini Sangat tidak baik jika sang kakek tinggal sendirian Kenapa dia tidak tinggal bersama klan naga saja Kakek naga gulong pun mengatakan Bahwa dia tidak sudi Karena dia tidak suka dengan sifat dari klan naga di dunia itu Yiwachi lalu bertanya Bahwa belakangan ini Kakek naga gulong jarang makan ya Sang kakek pun menjawabnya Dia memang sedang membatasi pola makannya Sambil menanam bibit buah di halaman Yiwachi berkata Bahwa dia akan kembali mencarikan buah-buahan lagi Untuk sang kakek Supaya kakek naga Bisa makan dengan banyak Agar dia mendapatkan kekuatan di tubuhnya kembali Setelah selesai menanam bibit buah itu Yiwachi berdiri dan mengatakan Bahwa bibit pohon ini Dia dapat dari daerah di selatan Dan sebentar lagi Pasti akan tubuh besar Sehingga di tempat ini akan ada pohon buah-buahan Kakek naga gulong pun marah dan mengatakan Hei ini halamanku Jangan sebarangan kamu menanam pohon di tempat ini Cepat cabut kembali Yiwachi pun tidak mau mencabutnya Karena pohon ini akan dirawat sendiri oleh dirinya Supaya bisa menjadi besar Kakek naga pun menyerah Karena Yiwachi adalah pembangkang yang handal Dia tidak akan pernah mendengarkan perkataan dari siapapun Semakin dilarang Dia malah akan semakin menjadi Karena ras burung raksasa kuno Adalah ras yang paling sulit untuk dinasehati Dan mereka sangat bandel Yiwachi lalu bertanya Kakek, kenapa kamu suka marah-marah? Sang kakek pun menjawabnya Karena kamu selalu bikin ulah bocil Aku hanya ingin hidup dengan tenang Yiwachi kemudian membaringkan tubuhnya di rumputan Di samping tempat duduk sang kakek Lalu Yiwachi meminta kakek naga gulong Untuk menceritakan sesuatu yang bagus Kakek naga pun bertanya Cerita tentang apa? Dan Yiwachi menjawabnya Apa saja yang penting bagus? Yiwachi lalu teringat sesuatu Dan dia meminta kakek bercerita tentang zaman kekacauan Kakek naga pun mengatakan Bahwa tidak ada cerita yang bagus di zaman itu Yiwachi kemudian berkata Bukankah pada zaman kekacauan ada tiga klan besar Dan pada zaman itu Juga ada burung raksasa kuno yang merupakan nenek moyangku Kakek naga kemudian berkata Dasar kau setan kecil Tahu saja tentang hal itu Sudahlah Terpaksa aku bercerita padamu Pada saat itu dunia benar-benar kacau Kemudian lahirlah sesuatu dari kekacauan itu Saat dulu Kita menyebutnya sebagai makhluk yang abadi Dia muncul dan menghilang begitu saja Zaman kekacauan itu semuanya terlihat kacau balau Dan tidak teratur sama sekali Saat itu aku punya banyak anak laki-laki Namun semuanya telah mati Yiwachi lalu mengatakan Ternyata kamu memiliki keturunan laki-laki ya kakek Lalu apa yang terjadi pada mereka Sambil tersenyum Kakek naga gulong pun berkata Sudahlah Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu Tiba-tiba saja mata dari kakek naga gulong saat ini terlihat sangat tajam Dan dia kemudian berkata Tapi terkadang masa lalu akan datang ke dunia ini lagi Setelah itu cahaya hitam merah pun muncul di hadapan kakek naga gulong Dan juga Yiwachi Hal ini membuat Yiwachi sangat kaget Dengan siapa yang muncul tiba-tiba di tempat ini Yiwachi pun berteriak Kakek apa itu? Dan kakek naga gulong sambil tersenyum dia berkata Bahwa nampaknya teman dari masa lalu di zaman kekacauan telah datang Tidak lama kemudian Dari cahaya hitam itu muncul seekor kuda putih bertanduk Yang ternyata itu adalah sang Raja Agung Raja Agung pun terbang dan mendarat di hadapan kakek naga gulong Dia kemudian menyapa sang kakek Halo gulong Si leluhur bangsa naga Apakah kamu masih ingat denganku? Tatapan dari kakek naga gulong pun kembali menajam dan dia mengatakan Raja Agung Ada apa kamu datang ke tempat ini? Apakah kamu ingin aku mengubur dirimu dengan tanganku? Seperti yang pernah kulakukan di masa lalu Raja Agung pun terlihat santai dan dia mulai mengatakan Hei gulong Ada apa dengan dirimu itu? Kenapa kamu sekarang berubah menjadi orang tua yang sangat jahat? Aku kecewa dengan kondisimu saat ini Iwachi kemudian berkata Hati-hati kau orang asing Nanti kamu bisa dimakan sama kakekku Kakek naga gulong yang mendengar perkataan dari Iwachi pun kemudian menyuruhnya untuk diam Dan pergi saja dari tempat ini Iwachi sangat kaget kenapa kakek naga gulong tiba-tiba malah mengusir dirinya Kakek naga pun kembali berkata Pergilah dari tempat ini Jangan pernah kamu tinggal disini lagi Iwachi lalu menimpali Kakek, apakah orang itu akan membuat masalah denganmu? Aku akan membantumu Kakek naga pun semakin emosi karena Iwachi tidak mau pergi dari tempat ini Dan malah mengatakan bahwa dia akan membantunya Iwachi lalu berteriak Kakek, kamu jangan meremehkanku Aku adalah spesies burung Garuda Raksasa Kuno Kekuatanku sangat besar jika aku menggunakan tubuh Raksasaku Kakek naga gulong tiba-tiba memukul Iwachi dengan keras menggunakan tongkatnya sambil berkata Bahwa ini bukan soal tubuh Raksasa ataupun kekuatan Garuda yang besar Iwachi pun saat ini terpental akibat pukulan dari kakek naga itu Dia kemudian berteriak Kakek, kenapa kamu malah memukulku? Kakek naga gulong pun menjawab Karena kamu sangat suka melawan perintahku Jika kamu tidak pergi, maka aku akan memakanmu Kamu mau tahu kan kenapa anak-anakku meninggal? Mereka semua mati karena aku yang memakannya Bahkan aku juga sangat suka memakan burung Garuda sepertimu Nenek moyangmu si Garuda Raksasa Kuno itu Mereka semua mati karena aku yang memakannya Pada saat itu mereka aku jadikan cemilan Dan aku merawatmu hanya untuk aku jadikan mainan Kamu pikir kamu itu siapa, Iwachi? Jangan kamu menganggap aku sebagai kerabatmu Karena itu adalah sebuah lelucon yang sangat konyol Pergilah kau dari tempat ini Kamu bukan saudaraku Dan kamu bukan cucuku Kita tidak memiliki hubungan apapun Iwachi pun sangat sedih dengan perkataan dari kakek naga gulong itu Dia pun menangis dan kemudian berlari meninggalkan sang kakek Dengan wajah yang sedih bercampur dengan marah Iwachi benar-benar pergi meninggalkan kakek naga gulong Sang kakek kemudian berkata dengan lirik Maafkan aku Kuharap kamu tidak kembali lagi ke tempat ini Raja Agung yang melihat Iwachi pergi pun mengatakan Dirinya tidak menyangka Bahwa spesies Garuda Raksasa kuno ternyata masih ada yang tersisa di dunia ini Dan sepertinya kakek naga gulong sangat perhatian dengan si gadis burung itu Hal ini membuat Raja Agung menjadi sangat terkejut Kakek naga kemudian mengatakan bahwa dia tidak peduli sedikit pun dengan Iwachi Kakek naga kemudian bertanya Ada urusan apa kamu ke tempat ini? Jika tidak ada hal yang penting silahkan kamu pergi saja Raja Agung pun dengan belak-belakan Dia mengatakan bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah untuk membunuh kakek naga gulong Karena setelah moyang dari para naga yang kuat itu mati Maka Raja Agung akan bisa membangun otoritas sejati untuk dirinya sendiri Kakek naga pun terlihat sangat kaget Karena pada saat ini banyak mata kebangkitan muncul karena telah dipanggil oleh Raja Agung Kakek naga pun berkata Raja Agung, kamu punya mainan baru ya? Sepertinya ini adalah trik transfer energi Apakah kamu sudah memiliki cara baru untuk bertarung saat ini? Raja Agung pun mengatakan Ternyata wawasan kakek naga gulong masih sangat luas dan belum memudar sama sekali Sehingga dia bisa dengan mudah menebak kegunaan dari mata kebangkitan Raja Agung kemudian berkata bahwa setiap mata kebangkitan ini berisi keinginan dari dirinya Dan mereka bisa menyampaikan pesan sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk Raja Agung Dan pada saat ini kemunculan mata kebangkitan di tempat ini adalah sebagai kamera Yang akan mengirimkan video live streaming pada bangsa naga yang ada di dunia Agar para naga itu bisa menyaksikan kematian moyang mereka secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri Para naga di dunia pun melihat ke arah mata kebangkitan Karena pada saat ini mata kebangkitan telah terbuka Mereka pun bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya Mata kebangkitan lalu mengeluarkan suara Hei kalian bangsa naga lihatlah baik-baik Aku akan mengirimkan pesan yang penting pada kalian semua Untuk menggulingkan dunia yang lama Aku Raja Agung memutuskan untuk bertarung secara pribadi Dan target pertama aku adalah bangsa naga Selama moyang kalian yang merupakan simbol keyakinan kalian ini mati Maka orang-orang dari bangsa naga pasti akan tunduk pada era kebangkitan Para naga pun kaget setelah Raja Agung menyebut moyang para naga Ao Bing kemudian keluar dari dalam istana Dan dia melihat ke mata kebangkitan lalu mengatakan Bahwa Raja Agung saat ini akan melawan naga kuno Ao Bing kemudian bertanya pada Auling Apakah kakek naga itu adalah naga kuno yang diceritakan oleh Auling sebelumnya Yang selama ini telah hidup di langit luar awan Auling pun menjawabnya iya Karena itu memang kakek naga gulang leluhur bangsa naga Kakek naga gulang pun pada saat ini marah dan bertanya Apakah Raja Agung akan membunuh dirinya di hadapan para ras naga Itu benar-benar ide yang brilian Sang kakek kembali berkata Jika kamu kalah, bukankah itu akan membuat dirimu malu? Raja Agung pun menjawabnya Aku tidak akan pernah bertarung dalam pertarungan yang tidak pasti Gulang, kamu memang lawan yang menakutkan di zaman kekacauan Namun lihatlah dirimu saat ini Kamu hanyalah orang tua yang cacat dan lemah Sedangkan aku sekarang sedang berada di posisi puncak fisik yang penuh dengan kekuatan Aku saat ini lebih kuat dari masa lalu Bahkan membunuhmu akan sangat mudah bagiku Kakek naga gulang pun menjawabnya Hei, apa itu benar? Ayo majulah kalau begitu Biarkan kamu menjadi bahan untuk melemaskan otot-ototku ini Tidak lama kemudian pertarungan pun pecah Dan menimbulkan ledakan yang besar di tempat kakek naga gulang Hal ini sampai membuat Yiwachi yang pergi pun kembali menolai ke tempat kakek naga gulang Dan Yiwachi terlihat sangat panik dengan selamatan kakek naga gulang saat ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan menang di antara pertarungan kakek naga gulang dengan Raja Agung? Jika kalian penasarin, tunggu aja jawabannya di next video Koperal Shop Jika kalian menang di antara pertarungan kakek naga gulang